Intro Sehat bapak Dari Spanyol sehat bapak Spanyol gimana Spanyol berapa hari doang sih Gue Spanyol top mantap is the best Aku ke Spanyol itu cuma 2 malam doang Jadi dateng Langsung ke acara Jadi terima kasih untuk Kementerian Pariwisata Spanyol Yang sudah menjadikan saya sebagai ambasador Untuk perwakilan dari South East Asia dari Indonesia South East Asia Dia ada dari Indonesia Malaysia dari Korea Dari negara lain juga ada beberapa Indonesia itu hanya Raffi dan Nagita Slavina Raffi Ahmad dan Nagita Slavina France Entertainment Jadi ya ada beberapa juga Aku itu di Korea juga pernah dapet awards juga Sebagai apa sih awardsnya tuh Ya kalau di Korea tuh sebagai Influencer South East The biggest Yeah you know With the followers 77 Tapi Jadi bukan C'mon Let's Not just about followers Eh tapi ini memang lancar Tapi ada yang lebih viral lagi loh What? Selama di Spanyol Yang ngomong bahasa Inggris Cuma bini ada dia cuma hore-hore doang Pakai gini ada dia Coba-coba lihat ya Coba-coba lihat ya Kata ini cuma hore-ore Coba tepok-tepok tangan Yes Yes Bukan disini kan bagi tugas Nah kita jadi asisten saya Ya Tapi kan pas lagi di negara mana kan lu sambutan bagus Ya sebenarnya gue sih sejujurnya bisa bahasa Inggris ngerti Cuman kadang suka malu Hehehe Kan kita ke Singapura bareng ya Apalagi gue Sama Ngomong tuh jadi malu gara-gara itu Dari situ Dari situ Nggak pede Ada aja alesannya Alesannya Jadi asal temen-temen lo yang ngetawain Iya Temen-temen ngetawain Cuman justru sekarang Gue ngomong sama anak gue sama Rafathar Rafathar juga sama Dia kayaknya sama kayak gue ngerti tapi nggak bisa ngomong Tapi gue bilang Sama Rafathar gue bilang Iya papa suka ketawain Nggak usah sekarang pokoknya nggak apa-apa Ngomong aja belajar aja nggak usah malu Oke Jadi gue ngasih tau dia Let's talk in English today Oke 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 Sekarang gue mau ngomong seseorang Yes Seseorang bukan seseorang Tapi I don't know why Lu giliran ngehina orang lancar bahasa ini No that's not That's a joke That's a dirty joke Ini adalah seseorang Yang luar biasa Mau jadi lebih besar Ya belum ditakminkan Yes He is out of normal Out luar Normal biasa Out of normal Luar biasa Wow Kita bagikan dia Albi Tahe When I gagal nyalek I tetap semangat Oh bahasa Inggris When I gagal nyalek When I gagal nyalek When I gagal nyalek I'm tetap semangat Esmu ya When I gagal nyalek I tetap semangat When I gagal nyalek 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 I gagal nyalek I tetap semangat When I gagal nyalek When I gagal nyalek When I gagal nyalek When I gagal nyalek I tetap semangat Apakah lu udah kampanye udah turun ke lapangan Uang udah ada keluar gak buat beli apa Baligo 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 When I gagal nyalek When I gagal nyalek When I gagal nyalek Serius ini gue nanya lu sedih gak Sedih V apalagi uang gue udah habis 100 ribu rupiah V Eh Yang lain katanya miliaran rupiah Dede aja jual luar mobil 100 ribu 100 ribu buat apa aja itu Lah kan aku mikirnya nyalek tuh nyari duit ah Gimana ah Gimana ceritanya Kenapa harus luar duit Sebentar sebentar Tujuan lu nyalek apa Biar dapet duit Dari gaji Dari gaji Oh dapet gaji bulanan Tapi kan saat lu mau dipilih sama orang itu Berkampanye kan lu harus bersosialisasi Ya seenggaknya kan ada kemana-mana Itu yang salah Kenapa harus keluarkan duit Orang punya duit Oh Ini ada pengakuan Aldi Tahir soal dana kampanye Cuma habiskan ratusan ribu Kecolongan untuk beli SP 100 ribu kan ratusan lagi 100 ribu buat apa 100 ribu buat beli pangsit Pedas Hahahaha Ini gua serius Eh gua mau nanya serius Tapi dengan hasil ini Diperkirakan Lu tidak lolos Ini kan masih perkirakan Masih perkirakan Tapi lu sedih gak sebenernya Hah Serius When Ini kalo gak ada hukum Gua tonjok nih orang nih Kalo ada hukum Hehehe Hehehe Haa gergetan Ya sedih pasti Sebagai manusia biasa ya Cuma ngapain berlama-lama sedih Kan seperti yang lagu tadi saya nyanyin When I gagal nyalek Ganti lagu deh Mayor Teddy Mayor Teddy Mayor Teddy deh lebih Coba Mayor Teddy Mayor Teddy Coba Mayor Teddy Sayang I love you Kau sungguh mempesona Kau sungguh mempesona Kau sungguh mempesona Masa sih Iya Masa lu gak tau Gue gak tau Asi gue gak tau bener Di partai lu katanya Alhamdulillah terima kasih udah nyoblos I love you Munaro Gak lucu Gak mau gimana sih Jabar tujuh Jabar tujuh Ruwakarta Karawang Kabupaten Bekasi Oke Ini suara abisnya abis nyanyi kemaren konser Abis nyanyi itu nangis Gak masuk Nangis bener Hah Enggak seperti dia sedih tau Dia tuh Ya ini Kan kemarin ada viral tuh Ada yang orang pake jazz kemana-mana Ada orang kata Siapa bawa-bawa termos Kata opi kumis Kali di kampung Yang ini bawa-bawa gitar Nyanyi-nyanyi dimana-mana Jujur sedih Sedih Karena Karena gak kepilih Oh dia sedih Iya 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 Jadi sekarang Lu Apa yang mau lu lakukan lagi balik lagi ke dunia entertain Atau mau tetep nanti mempersiapkan untuk 5 tahun ke depan Atau Ini kan ntar lagi ada pemilihan kepala daerah Mungkin lu mau jadi bupati Wali kota Bismillah saya maju pilkana DKI Ayo pinang saya Aduh Ini orang becah Lu mak Bener-bener Kan lu pernah bikin video waktu itu Lu yang nanya di jawab lu yang repot Ya tapi kan Maksudnya kalo ini kan kesannya kayak becanda Lu serius gak Lu gak pernah liat dia serius Percanda Hahaha Serius gak pernah ya Kita liat artikel aja Artikel aja Aduh Aldi Tahir Takapok Jika gagal kesenayan Tiap jadi caleg lagi di pemilih 2009 Tetap semangat Semangat ya Bismillah semangat Oke menurut lu kegagalan lu kemana itu kenapa? Ehm Sebenernya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda Jadi buat yang gagal jangan bersedih Seperti lagunya Oke Semangat terus Jadi apa yang diambil pelajarannya apa kegagalannya Iya karena kalo lu bilang kan kegagalan yang adalah sesuatu hal keberhasilan yang tertunda Tapi lu tertundanya lama banget nih Gimana jadi supaya biar gak tertundanya lama tuh Lu melakukan sosialisasi gitu-gitu gak sih kampanye atau apa? Melakukan Di sosmed Oh di sosmed Lu dateng gak sih dateng ke kampung-kampung ke daerah-daerah yang lu pilih Pernah dateng Karawang pernah dateng Pernah dateng Berarti orang itu kalo mau jadi caleg itu biasa nginep seminggu Adik gua tuh nginep seminggu di daerah pilihannya Beneran? Beneran 3 hari GJ itu pernah seminggu Minimal tuh 2-3 hari minimal Karena kan 1 hari dia harus dateng ke beberapa titik Beberapa desa, beberapa kabupaten Misalnya 1 hari bisa ngajar 10 Lalu kalo misalnya pernah berarti lu cuman berapa hari dong dateng Malah istri gua bilang udah kamu Kedapi lagi gak usah pulang-pulang katanya gitu Harus diusir Dia usir Dia usir Tapi lu tuh jadi menggunakan kekuatan sosial media lu Sebetulnya itu lebih meluas lagi Tapi mungkin tidak secara langsung kali ya Iya Karena kan mereka ini kan rakyat ini kan butuh disentuh Langsung Sentuh tuh dalam arti kata ketemu langsung Sepakat ya Sepakat Tapi visi-visi lu apa nih biar kita sepakat juga sama lu Enggak ada Lah kok gak ada harus ada dong Ya gimana harus ada Misi-misi Misi-misi bukan di aku tapi di rakyat Oh Kalau misi-misi di aku berarti kemauan aku Harusnya kan di rakyat Bagus Tapi kan lu harus punya kebijakan dong Mak misalnya gini Kalau rakyatnya bilang Eh bikin kebijakan yuk Nyembrung ke kolam rame-rame Oh iya saya setuju Masa lu begitu Gak ngerti Kita sorti Jelasin Misalkan rakyat Eh Bang Aldi ini jalan bolong Kayu dong tolong dong dibahas Nah itu Jadi Apa yang merasakan Jadi lu lebih mendengar Bukan berbicara Tapi lu mendengar keluar masyarakat Karena saya gak mau janji-janji Nih bagus nih Justru Ya tapi kan lu harus punya gagasan dong Gimana orang mau milih lu Kalau gak punya gagasan Gue mendingan milih orang lain aja Kalau begitu Kalau misalnya Ya gak apa-apa Jangan lupa pilih Para lebramasta Ah gimana sih Oh iya makanya Kalau vera mas suara bagus Iya 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 Gini aja Gini aja Gini aja Makanya kan gini Kalau menyebutkan sisi-sisi dari Sisi Adi Gak berani Mendingan mendengarkan dari Kelukesan masyarakat Nah ini ada Kelukesan masyarakat Lagi viral juga nih Ini tentang pembulian Coba Kalau emang lu lupa Jadi anggota legislatif Pakai rakyat nih Kita pengen lihat Cara lu menanggapi kasus Yang akhirnya ini viral Heboh Kita lihat dulu ini dia Tidak Tidak Tidak